selamat menikmati selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya bagaimana kabarnya Genki Hajar? semoga Genki Hajar dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat ya senang sekali saya Kak Siswa hadir menyapa Genki Hajar pada siang ini dalam program tips dan trik pembahasan soal STEM tapi sebelumnya Kak Siswa ingin menyapa Genki Hajar dulu nih bagi Genki Hajar yang sudah bergabung Kak Siswa pengen tahu kalian dari sekolah mana dan dari provinsi apa boleh langsung saja di chat di kolom komentar ya Genki Hajar nah Genki Hajar kali ini kita akan membahas ayo berlatih paket 1 dan paket 2 beberapa soalnya nanti akan kita bahas ya dan bagi kalian yang sudah mengerjakan beberapa soal soal paket 1 dan 2 yuk kita cek jawaban kalian benar gak ya dan bagi kalian yang tidak bisa mengerjakan soal ayo berlatih paket 1 dan 2 jangan khawatir jangan bersedih karena masih ada paket 3 dan 4 jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengikuti ayo berlatih ya dan bagi kalian yang belum mendaftar Ki Hajar STEM ayo segera daftar supaya kalian tidak kehilangan kesempatan untuk mengikuti ayo berlatih karena semakin cepat kalian mendaftar kesempatan untuk mengikuti ayo berlatih juga semakin banyak ya baik Genki Hajar sebelum kita memasuki acara inti kita pada siang ini yaitu pembahasan soal STEM tapi yang membahas bukan Kak Siswa tenang aja Genki Hajar ya langsung saja Kak Siswa ingin memperkenalkan guru kita pada siang ini yaitu Kak Herman dari Klinik Pendidikan MIPA halo selamat siang Kak Herman Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Siswa selamat siang ya baik Kak Herman langsung saja Kak untuk memperkenalkan diri kepada Genki Hajar yang sudah tidak sabar lagi nih mendengarkan pembahasan materi eh pembahasan soal Ki Hajar STEM silahkan Kak Herman langsung aja nih Mas Siswa baik kasih Pak terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang selamat sejahtera untuk kita semuanya semoga kita semua selalu sehat walafiat ya baik yang ada di dalam negeri di Indonesia maupun yang ada di luar negeri nah sahabat atau Genki Hajar semuanya nah perkenalkan nama kakak adalah Kak Herman saat ini Kak Herman mengajar sehari-hari itu di Klinik Pendidikan MIPA sebuah lembaga yang fokusnya adalah pada matematika dan sains tentunya salah satunya adalah STEM di dalamnya gitu ya nah ini sangat bagus sekali ada sebuah program yaitu tips dan trik pembahasan soal gitu ya soal-soal tentang STEM ayo berlatih di Ki Hajar gelaran tahun 2021 ini tentunya ini akan sangat bermanfaat bagi Genki Hajar semuanya dalam mempersiapkan Ki Hajar tahun 2021 ini semoga tips dan trik ini bermanfaat untuk kita semua amin nanti mohon disimak ya oke itu Kak Siswa baik amin ya semoga dengan adanya program ini bisa menjadi bahan latihan ya untuk Genki Hajar semuanya baik sebelum kita mulai kepada pembahasan soal yang pertama Kak Siswa ingatkan kepada Genki Hajar untuk menyiapkan catatannya untuk menyiapkan alat tulisnya supaya kalian bisa mencatat pembahasan yang akan disampaikan oleh Kak Herman Nenti dan sembari Genki Hajar bersiap-siap Kak Siswa punya sebuah video dulu nih untuk Genki Hajar ini dia Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Nah itu dia ya persyaratan Nah baik nih Genki Hajar tadi sudah mendengarkan apa yang diamanatkan oleh Kak Siswa disiapkan catatannya gitu ya karena disini soal-soal STEM itu memerlukan fokus yang sangat besar gitu ya kemudian harus dicatat betul-betul kenapa? karena belajar STEM itu bukan hanya satu bidang materi tapi ada beberapa diantaranya ada sains ada tentang teknologi, tentang engineering, dan tentang matematiknya juga ada nah ini perlu rekaman atau catatan yang memang harus disiapkan dari sekarang gitu ya biar nanti bermanfaat dan bisa diulang-ulang lagi gitu ya bisa dipelajari kembali gitu oke ini yang akan kita pelajari sekarang atau yang akan kita bahas sekarang adalah pembahasan ayo berlatih pada paket satu dan paket kedua gitu ya nanti ada beberapa soal yang dipilih dari paket satu dan ada beberapa soal yang dipilih dari paket dua nah nanti silakan dicocokkan gitu ya baik tanpa berlama-lama sudah siap untuk masuk pada soal nomor satu oke kita pilih soal nomor satu ya oke disini ada soal nomor dua wah Kak Herman ngambil soal nomor dua terlebih dahulu dari paket nomor satu Pak Wayan menjual teh kamemol gitu ya kemudian ada teh dandelion ada dua jenis teh tersebut ya ternyata disimpan teh tersebut Pak Wayan simpan dalam sebuah lemari namun ternyata kapasitasnya 40 kotak saja gitu ya atau 40 wajah saja kemudian dari dua jenis teh tersebut ada yang harganya 6.000 rupiah dan ada yang harganya 8.000 rupiah gitu yaitu kamemol sama dandelion itu harganya berbeda ternyata Pak Wayan untuk membeli seluruh teh tersebut memerlukan biaya 300.000 modalnya itu ada 300.000 nah sekarang permintaannya nah ini udah capek-capek membeli tersebut ternyata permintaannya apa permintaannya disini hanya menuliskan pertidaksamaannya saja bagaimana caranya menuliskan pertidaksamaan gitu ya ternyata pertidaksamaan disini kita harus tahu key take way seperti yang kemarin disampaikan ya key take way itu biasa disampaikan di KPMT adalah materi kuncinya atau kata kuncinya tentang apa nah disini adalah pertidaksamaan linier 2 variable kenapa 2 variable karena ada 2 jenis teh tadi disitu disebutkan ya nah disini kita diminta untuk menentukan pertidaksamaannya bagaimana bagaimana caranya oke langkah yang pertama adalah kita menuliskan terlebih dahulu banyaknya teh kamu mel itu berapa nah itu kita misalkan gitu ya yang namanya pertidaksamaan nanti akan turunnya pada simbol atau yang namanya disebut dengan aljabar dalam matematik itu ya aljabar ada variable gitu ya nah ini diibaratkan dengan X sedangkan teh dan delion itu kita ibaratkan dengan Y nah itu ada kita misalkan kenapa dimisalkan biar lebih singkat simple gitu ya tidak panjang-panjang mencatatnya kemudian baru kita tampilkan dalam bentuk tabel biar lebih enak gitu ya misalkan tadi kapasitas di dalam lemari kan cuma 40 artinya bukan kapasitas yang berarti X ditambah Y nya 40 tapi bisa aja kurang dari itu betul tidak? kalau Kak Herman menyimpannya cuma 20 kotak sudah termasuk 2 jenis teh tersebut bisa tidak? bisa gitu ya nah makanya kita tuliskan disini kapasitasnya ini ada 2 jenis teh teh chamomile sama teh dan delion ini adalah X ditambah Y nya itu kurang dari atau sama dengan 40 artinya maksimal tuh 40 kotak di dalamnya gitu ya kemudian modal yang dikeluarkannya berapa? tadi disebutkan modalnya adalah totalnya 300 ribu untuk berapa biayanya 300 ribu itu nah ternyata kan tadi disebutkan harga 1 teh kotak chamomile itu 6 ribu sedangkan untuk yang dan delionnya ada 8 ribu berarti kita tinggal kalikan saja 6 ribu dikalikan X ditambahkan dengan 8 ribu dikalikan Y itu akan menghasilkan jumlah totalnya adalah 300 ribu kurang dari atau sama dengan 300 ribu karena tadi bergantung dengan X dan Y nya berapa gitu ya nah kalau X nya sekian Y nya sekian kalau X nya maksimal misalkan itu dapat 300 ribu nanti totalnya tapi kalau X dengan Y nya kurang bisa kurang dari 300 ribu yang pasti nanti kita buatkan model persamaannya karena disini yang diminta adalah pertidak samaannya dari dari tadi yang soal tadi ya nah ini yang 6 ribu X ditambahkan dengan 8 ribu Y kurang dari 300 ribu itu itu bisa kita sederhanakan nah gitu ya jadi yang namanya pertidak samaan atau persamaan itu kalau ada yang bisa disederhanakan kita sederhanakan cari yang paling sederhana gitu ya nah kalau sudah yang cari paling sederhana ternyata disini yang paling sederhana adalah 3X 6 ribu X berarti kalau mau jadi 3X kita bagi berapa tuh berarti kita bagi sekitar 2 ribu ya 2 ribu berarti dapat 3X 8 ribu juga dibagi 2 ribu dapat 4Y 300 ribu dibagi 2 ribu dapat 150 dari 2 persamaan ini kita bisa dapat 2 persamaan yang pertama X tambah Y adalah 4X tambah Y kurang dari sama dengan 40 itu persamaan pertama dan persamaan keduanya adalah yang paling sederhana tadi 3X ditambah dengan 4Y kurang dari sama dengan 150 jadi kita punya 2 persamaan jadi jawaban yang diperintah adalah pertidak samaan dari masalah tersebut adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 40 dan 3X ditambah dengan 4Y kurang dari sama dengan 150 dengan X lebih dari 0 dan Y-nya juga lebih dari 0 kenapa X dan Y-nya lebih dari 0? karena nggak mungkin kita membeli teh yang tidak ada tehnya artinya X-nya harus minimal 1 oke X atau Y-nya minimal kalau dua-duanya misalkannya tapi kalau misalkan X-nya tidak dibeli cuma Y-nya saja itu boleh tapi kalau ada ininya gitu ya X dan sama Y-nya itu bisa oke jadi pertidak samaannya adalah X ditambah Y kurang dari sama dengan 40 dan 3X ditambah dengan 4Y kurang dari sama dengan 150 dengan catatan X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 oke paham ya? adek-adek yang kaya ajar? oke dicatat dulu nih yang diminta hanya membuat pertidak samaannya saja itu masih mudah ya oke kita lanjut pada soal berikutnya ah siapa yang suka main bandul? ini ada sebuah bandul gitu ya ada yang sebuah bandul ini kita soal ini berbicara tentang bandul yang masanya 500 gram kemudian digantung pada seutas tali gitu ya kemudian diayunkan digetarkan nah seperti apa pada gambar ada posisi A, B, dan C jika bandul bergerak melintasi posisinya A, B, C, B, A, B nah itu kita harus tahu tuh dari A ke B ke C balik lagi ke B balik lagi ke A sampai ke B lagi ternyata membutuhkan waktu 2,5 skon atau 2,5 detik gitu ya dan jarak antara A sampai C itu adalah 28 cm pertanyaannya berapakah frekuensi dan amplitude dari ayunan tersebut? oke sampai soal ini dibacakan kira-kira kebayang gak nih apa yang harus dilakukan? kta-nya tentang apa? key take way-nya berarti disini tentang getaran gitu ya tentang getaran nah ini kita harus tahu tentang getaran sebuah ayunan atau bandul ini kita tentang sains tentang fisika disini gitu ya nah berarti kita harus tahu yang ditanyakan kan tentang frekuensi dan amplitude apa sih frekuensi itu? frekuensi itu merupakan banyaknya getaran dalam waktu tertentu jadi benda bergetar per detik atau per sekon itu namanya frekuensi berbeda dengan periode kalau periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah getaran itu namanya adalah periode kebalikannya dari frekuensi nah sekarang yang diminta adalah frekuensinya jadi frekuensi adalah banyaknya getaran dalam waktu tertentu atau dalam satu detik atau dalam satu sekon nah biasa kita dalam fisika dirumuskan dengan n per t n itu adalah banyaknya getaran t itu adalah waktu yang dibutuhkan gitu ya oke itu kita catat terlebih dahulu kemudian amplitude itu apa? nah amplitude adalah simpangan terjauh nah disini harus tahu simpangan itu apa? simpangan terjauh itu apa? kalau simpangan gitu ya simpangan itu berarti dari titik kesetimbangan diambilnya ya nah disini ada 3 posisi tadi ada posisi A posisi B dan posisi C jadi ada 3 posisi yang namanya titik kesetimbangan gitu atau garis kesetimbangan itu berarti berada di posisi B nah simpangan itu diukur dari posisi B bisa ke A atau bisa ke C gitu ya jadi yang namanya simpangan itu diukur dari B boleh itu ke A maupun ke C nah kalau simpangan terjauh simpangan terjauh itu berarti pada posisi ketika dia berayun ada kalanya dia tuh berhenti sejenak kemudian balik lagi nah itu adalah namanya simpangan terjauh ketika diayunkan diayunkan nah kayak memang apa tuh namanya kora-kora tuh apa ya diayunkan pada posisi tertentu diam sejenak balik lagi ke posisi awal itu namanya adalah simpangan terjauhnya nah berarti dalam hal ini simpangan terjauhnya ada pada posisi A dan ada pada posisi C gitu ya nah kalau dituliskan berarti simpangan terjauhnya bisa B A atau bisa B C gitu ya paham sampai sini oke kita lanjut ya nah yang ditanyakan adalah nilainya nilai frekuensinya berapa kalau sudah seperti itu berarti kita harus tahu dulu nih apa saja yang diketahui di soal tersebut masanya 500 gram kemudian banyaknya getaran N nya adalah tadi dari A, B kemudian ke C kemudian ke B lagi kemudian ke A dan terakhir di B artinya berapa getaran di situ nah banyaknya getaran di situ berarti kita lihat satu getaran itu dihitung dari posisi A maka akan balik lagi ke A misalkan gitu ya berarti A, B, C, B, A itu satu getaran kalau sekarang mulainya dari A, B, C, B, A balik lagi ke B gitu ya itu berarti satu getaran lebih lebihnya berapa kita hitung saja A, B itu satu B, C itu dua C, B itu tiga B, A itu empat kemudian itu satu getaran kan ya berarti satu getaran itu ada empat segmen gitu ya dari A, B lagi tambah lagi berarti ada lima segmen per empat segmen gitu ya jadi banyaknya getaran adalah lima per empat getaran gitu nah kemudian waktu yang dibutuhkan untuk bergetar sebanyak lima per empat getaran tersebut ada dua koma lima sekon dan jarak AC nah itu adalah dua puluh delapan sentimeter nah sekarang pertanyaannya berapakah frekuensinya kita masukkan aja ke rumus tadi ya frekuensinya adalah berarti N per T atau banyaknya getaran per waktu banyaknya getaran ada berapa banyaknya getaran tadi udah kita tahu lima per empat getaran waktunya berapa waktunya dua koma lima sekon bingung nih untuk menghitung koma-komaan gitu ya nah dua koma lima itu adalah dua setengah dua setengah itu lima per dua betul tidak kita buat aja dalam bentuk lima per dua nah sehingga ini modelnya ada pecahan dibagi dengan pecahan kalau sudah seperti itu tinggal di putar balik lima per empat dikalikan dengan dua per lima jadi hasilnya adalah setengah atau 0,5 hertz jadi satuan dari frekuensi adalah hertz oke dapat ya jadi frekuensinya adalah 0,5 hertz gitu kemudian yang ditanyakan berikutnya adalah amplitude amplitude tadi amplitude itu adalah ayunan terjauh atau simpangan terjauh nah sedangkan jarak dari A ke C nya kita tahu 28 nah sekarang berapakah simpangan terjauhnya tinggal kita bagi dua karena simpangan itu dihitung dari titik kesimbangan dihitung dari B gitu ya maka tinggal kita adalah amplitude nya adalah setengah dikalikan jarak AC berarti setengah dikalikan 28 cm jadi jawabannya adalah 14 cm jadi frekuensi yang kita cari adalah 0,5 hertz dan amplitude nya adalah 14 cm itu tiga soal pertama yang kita bahas pada sore hari ini oke ada yang ditanyakan dulu bagaimana Genki Hajar mudah ya mudah dipahami ya ya buat kalian yang ketinggalan menyaksikan video ini nanti kalian juga bisa untuk mengaksesnya kembali ya melalui youtube tv edukasi gimana masih mau lanjut masih dong kita masih punya banyak soal ya Kak Herman ya ya sebelum kita lanjut ke soal nomor 4 kita simak dulu video berikut ini silahkan hai Genki Hajar sebagai wujud merdeka belajar Ki Hajar STEM hadir kembali ayo pilih tiga orang temanmu dan daftarkan timmu sekarang berikut adalah cara mendaftar Ki Hajar STEM pertama silahkan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui tve.kemdikbud.go.id suara edukasi .kemdikbud.go.id belajar .kemdikbud.go.id kedua klik fitur Ki Hajar STEM ketiga klik fitur pendaftaran kamu bisa memilih menu melalui NISN jika kamu mengetahui NISN kamu atau kamu pilih menu manual jika kamu belum mengetahui NISN kamu keempat lengkapi data diri seluruh timmu dan data guru pembimbing serta jangan lupa masukkan email dan password ketua timnya ya kemudian klik daftar nanti kamu akan mendapatkan konfirmasi pendaftaran berhasil melalui email ketua timmu gunakan email dan password tadi untuk login ke Ki Hajar STEM mudah bukan? ayo geng Ki Hajar daftarkan timmu dan raih hadiah tabungan pendidikan selamat berkompetisi semangat ya itu dia tadi tutorial atau cara pendaftaran Ki Hajar STEM 2021 dan langsung saja ya Kak Hermania kita lanjut ke pembahasan soal nomor 4 oke baik Kak Siswa terima kasih baik geng Ki Hajar semuanya siap kembali untuk melanjutkan pembahasan kita oke siapkan lagi catatannya ya yang mau minum silakan sambil minum yang mau makan juga silakan sambil makan karena kalau belajar itu otak tuh harus fresh otak tuh harus penuh dengan asupan gizi biar nanti tidak lemes ya oke sekarang Kak Hermann punya satu soal dari dari kimia ternyata disini pakai satu nomor 6 ini tentang kimia berbicara tentang larutan elektrolit jadi ada Marta melakukan sebuah percobaan elektrolisis gitu ya elektrolisis itu apa sih elektrolisis itu adalah sebuah rangkaian yang di ini ya dari kimia sehingga bisa menghasilkan arus listrik nanti gitu ya nah kenapa bisa menghasilkan arus listrik nanti disitu di Kak Hermann jelaskan ya permintanya apa soalnya ternyata disini Marta ini ingin menguji hukum Faraday gitu ya karena reaksi kimia yang terjadi bisa menghasilkan arus listrik nah ini menurut Faraday seperti itu ternyata disini yang diminta adalah pernyataan yang yang menunjukkan gambar gitu ya apa sih pernyataan yang tepat atau yang sesuai dengan gambar gambarnya disini adalah gambar tentang elektrolit lautan elektrolit disini ada anoda ada katoda gitu ya berarti kita harus tahu tuh apa itu anoda apa itu katoda kemudian ada larutan elektrolit kemudian ada sumber arus kenapa bisa muncul sumber arus gitu ya nah kita berarti tadi katanya tentang apa elektrolisis ya sel elektrolisis gitu nah sekarang kita cari tahu dulu nih dari sel elektrolisis itu yang perlu di ini dalam elektrolisis ini dalam bidang kimia gitu ya anoda nah itu adalah elektrode tempat terjadinya reaksi oksidasi apa tuh reaksi oksidasi dalam hal ini reaksi oksidasi adalah reaksi yang melepaskan elektron elektron itu tandanya seperti apa sih elektron itu biasanya adalah nilainya atau lambangnya negatif elektron gitu ya yang bisa berpundah pindah itu adalah elektron terlepas dia jadi ion ion itu adalah ion negatif dan ion positif seperti tampak pada gambar ion positif itu artinya berarti kekurangan elektron kalau ion negatif artinya berarti kelebihan elektron nah jadi jangan dianggap bahwa disitu tandanya positif dengan negatif itu berarti itu adalah proton dengan elektron bukan gitu ya tapi itu adalah berupa ion zat yang tadi kalau positif berarti ionnya apa berarti elektronnya kehilangan atau melepaskan elektron artinya terjadi oksidasi sedangkan kalau negatif berarti menerima elektron gitu ya artinya disini adalah posisinya di katoda atau katode yaitu elektrode tempat terjadinya reaksi reduksi atau yang menerima elektron disini adalah arus masuk tempat dimulainya reaksi gitu ya arus masuk tempat dimulainya reaksi sehingga tadi nanti akan muncul gitu ya nah kalau berarti katoda disini adalah reduksi reduksi itu tadi menerima elektron mulai arus nanya masuk berarti dari katoda arus mengalir ke ke anoda gitu ya seperti itu kemudian kita juga harus tahu berarti disini pernyataan yang tepat apa ya nah berarti disini kita tinggal cocokkan mana yang kira-kira cocok ternyata adalah pada katoda reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi dengan kutub penilai negatif pada poin C ya sedangkan pada anoda reaksi yang terjadi adalah reaksi oksidasi dengan kutub penilai positif gitu ya jadi kita hanya perlu mencari anoda itu apa katoda itu apa sedangkan larutan elektrolit apa sih tadi kaitannya dengan listrik karena tadi Marta kan ingin tahu dari reaksi kimia apakah bisa menghasilkan listrik atau tidak nah larutan elektrolit itu adalah larutan yang mengandung ion nah ion-ion inilah yang berfungsi untuk mengalirkan listrik menghubungkan listrik karena listrik itu harus ada penghubungnya jembatannya kalau tidak ada jembatan maka tidak akan mengalir alusnya nah ion-ion inilah yang menghubungkan antara satu bagian dengan bagian lain sehingga terjadi aliran listrik gitu tapi disini yang akan ditekankan adalah mana bagian anode dan mana bagian kathode oke paham ya untuk ini ya oke silahkan dicatat dulu waktunya 2 detik buat mencatat oke lanjut sudah 2 detik ini ya oke ini ada satu soal lagi ini dari oh matematika ini gitu ya ada paket 2 nomor 1 gitu pada tahun 2015 Pak Chandra membeli sebuah mobil setiap tahun nilai jualnya menjadi 4 per 5 dari harga tahun sebelumnya berarti harganya gimana semakin berkurang atau semakin bertambah tuh berkurang ya berarti semakin berkurang 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 kenapa kayak terkikis aja gitu ya jadi tahun 2015 misalkan harganya adalah 100 juta misalkan gitu tahun 2015 berarti pada tahun 2016 harganya tinggal 4 per 5 nya gitu ya 200 juta 4 per 5 nya berarti berapa tuh 20 kali 8 berarti 80 juta kemudian turun lagi gitu turun lagi turun lagi sehingga terus aja turun nah sehingga pada tahun 2018 ini Pak Chandra menjual mobilnya jadi 2018 Pak Chandra menjual mobil kemudian uangnya disedekahkan untuk dijadikan ini untuk di pembangunan ini ya pembangunan masjid di desa tetangga jadi ingin sedekahkan uangnya untuk pembangunan masjid wah mulia sekali nih Pak Chandra ya kemudian yang ditanya adalah berapakah harga mobil mula-mula dari Pak Chandra nah yang ditanya berarti harga yang pertama tuh berarti tahun pertama kalau tahun 2015 gitu ya berarti yang ditanyakan harga tahun 2015 sedangkan yang dijual itu adalah harga tahun 2018 berarti ada berapa tahun tuh atau tentang apa dulu nih kita berbicaranya berarti ada tentang deret geometri ada yang tahu deret geometri nah kalau deret aritmatika berarti ada tentang beda gitu ya selisih kalau deret aritmatika itu berbicara tentang selisih tahun pertama 1000 tahun kedua 2000 tahun ketiga 3000 tahun keempat 4000 misalkan gitu ya itu ada bedanya selisihnya 1000 1000 1000 nah tapi ciri dari deret geometri adalah adanya rasio atau perbandingan jadi tahun pertama tadi harganya 100 juta kemudian pada tahun kedua berubah jadi 4 per 5 nya tahun ketiga 4 per 5 nya lagi jadi ada rasio yang tetap dari geometri itu ya dari deret geometri itu ada rasio gitu ya sekarang yang diminta adalah uang mula-mula atau harga mula-mula oke kita bahas ya yang pertama kita harus tahu dulu barisan geometri tadi ya barisan yang dimana nilai suku yang diperoleh dari suku sebelumnya merupakan perkalian dengan rasio nah tadi ya Kak Herman sampaikan rasio rasio itu perbandingan perbandingan antara yang pertama dengan yang kedua perbandingannya harus tetap misalkan tahun 2010 harganya sekian tahun 2016 sekian 2016 dibandingkan dengan 2015 misalkan 4 per 5 sekarang 2017 dibandingkan dengan 2016 itu juga harus sama 4 per 5 juga gitu itu namanya baris geometri atau kalau sudah mencapai kepada deretannya barisannya dijumlahkan namanya deret geometri adalah suatu deret dimana perbandingan rasinya akan selalu tetap jadi deret geometri itu nanti perbandingan rasinya tetap nah sekarang kita telah 2015 tadi Kak Erman menyampaikan adalah katakan tadi ada yang namanya U atau tahun gitu ya tahun 2018 di lemahkan U4 U4 itu namanya suku gitu ya suku keberapa kenapa disebut U4 2015 2016 2017 2018 jadi jangan dibatkan satu tahun itu berarti 2016 ke 2016 itu satu berarti dihitungnya dari 2016 tidak seperti itu tapi dihitungnya adalah dari 2015 kenapa karena 2015 itu kita mengeluarkan uangnya gitu ya maka U4 adalah 2018 adalah U4 atau suku keempatnya 2015 kita membelinya 2016 tahun pertama 2017 tahun kedua 2018 adalah tahun ke 3 atau nanti jadi 4 gitu ya keempat tapi tahunnya adalah tahun ketiga gitu nah sekarang tahun 2015 adalah U1 atau dikatakan sebagai A atau baris pertama nah kalau sudah seperti ini berarti tahun 2012 adalah U4 karena kita kita gunakan U1 nya adalah 0 tahun itu berarti 0 tahun itu adalah pembelian pertama maksudnya gitu ya nah kita cari bahwa U1 itu adalah A berarti rasionya adalah 4 per 5 ya dari soal kita sudah tahu ya U4 nya adalah 40.960.000 jadi 40.960.000 itu adalah yang dijualkan pada tahun 2011 atau pada U4 nah kita tahu dalam direct geometri kita akan mengetahui UN atau suku ke N itu adalah A dikalikan dengan rasionya atau suku pertama dikalikan dengan rasionya kemudian dipangkatkan dengan banyaknya N atau banyaknya tadi apa namanya suku dikurangi dengan 1 gitu ya nah ini rumusannya seperti itu tinggal kita masukkan tadi N nya adalah 4 gitu karena U4 gitu ya tahun 2018 kan yang diketahui nilainya 40 juta tadi ya kemudian kita masukkan U4 sama dengan A nya berapa A nya tadi adalah yang akan kita cari malah justru ya A nya berapa harganya kemudian rasionya 4 per 5 dipangkatkan dengan N nya adalah 4 dikurangi 1 kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan nilai-nilainya ya berarti 40 juta 960 sama dengan A dikalikan 4 per 5 pangkat 3 nah terus tampilannya berarti A nya adalah dikalikan 64 per 125 4 pangkat 3 kan 64 5 pangkat 3 adalah 125 berarti tinggal kita mencari nilai A nya saja berarti nilai A nya adalah 40 juta 960 dikalikan dengan 125 dibalik gitu ya dibagi dengan 64 kenapa dibalik karena posisinya tadi di sini ya posisinya adalah A dengan 64 per 125 itu ada sebelah kanan yang 40 juta nya ada sebelah kiri ketika yang 64 per 125 mau kita pindahkan ke sebelah kiri atau posisinya kita pindahkan ke sebelah kanan harus diputar balik yang tadinya perkaliannya di pembagian yang pembagiannya di perkalian gitu ya berarti tinggal berapa berarti A nya sama dengan 125 di bagian 64 adalah 80 juta berarti harga mula-mulanya atau suku pertamanya adalah 80 juta tinggal adek-adek atau genki hajar semuanya pilih mana yang 80 juta oke paham ya sampai sini oke silahkan dicatat terlebih dahulu sebelum lanjut ke soal berikutnya ya oke sudah oke kita lanjut pada soal berikutnya ya oke ini ada soal tentang apa tuh yang menggantung kemudian spiral-spiral kayak gitu pegas ya namanya ada soal tentang pegas pegas ini digantung kemudian digetarkan pegas digantung digetarkan ditarik gitu jadi digetarkan posisi awalnya mula-mula dalam keadaan standar itu disini pada L gitu ya nah bebannya ditarik dengan sebuah gaya ke bawah kemudian dilepaskan ditarik dari sebuah gaya dengan sampai menuju M kemudian dilepaskan ternyata bergetar getarannya itu berkutak atau hanya melingkar diantara KLM KLM gitu ya nah itu ada getarnya ada dari KLMLK ternyata dalam selang 9 detik terjadi 27 kali gerakan jadi dalam waktu 9 detik kita hitung nih 1 2 3 sampai 9 ternyata ada 27 gerakan yang diminta apa yang diminta adalah frekuensi ini masih sama dengan yang tadi KTA nya berarti tentang frekuensi masih tentang getaran berarti ya nah kira-kira ada yang bisa gak getaran juga tadi frekuensi apa tadi sebelumnya frekuensi itu adalah banyaknya getaran dibagi dengan waktu yang dibutuhkan gitu ini mudah berarti ya berarti frekuensi adalah banyaknya getaran dibagi dengan waktu yang dibutuhkan gitu ya nah tadi frekuensinya berarti N dibagi dengan T N nya kita sudah sama-sama tahu N nya adalah 27 T nya atau waktunya adalah 9 detik atau 9 sekon gitu ya berarti N nya 27 getaran T nya adalah 9 detik atau 9 sekon tinggal kita masukkan berarti 27 per 9 berapakah 3 jadi getar atau frekuensi dari getaran penghasis tersebut adalah 3 tinggal kita sore 3 oke sampai disini ada yang perlu didiskusikan dulu atau yang ditanyakan dulu mau lanjut oke kita lanjut dulu ya atau ada ini dulu informasi dulu kasih spa nah tadi kan itu ada beberapa soal Kak Herman yang ada KTA nya nah itu gimana sih kak cara menentukan oh soal kayak gini key nya ini nih itu gimana sih kak caranya oke baik terima kasih kasih spa ini penting nih kak gitu ya jadi biar kita bisa tahu nah ini soal tentang apa sih gitu ya kalau yang ini tentang apa sih karena di stem ini atau di key hajar ini soalnya kan kita semua materi kaya matematika fisika kimia biologi semuanya ada disitu dan luar biasa memang gen key hajar ini nanti yang lulus dari gen key hajar ini memang sangat luar biasa sekali karena semua materi ada disitu nah bagaimana caranya kita bisa menentukan itu gitu ya yang paling pertama memang kita harus banyak belajar gitu ya banyak membaca yang pertama kemudian setelah kita banyak belajar banyak membaca jangan fokus pada berapa sih jawabannya apa sih jawabannya gitu ya tapi fokus dulu pada poin-poin yang ada pada soal tersebut gitu ya nah misalkan tadi soal tentang yang deret tadi gitu itu kita biasanya suka keliru tuh antara deret aritematika dengan deret geometri gitu ya karena di dalam deret kan ada dua tuh ada aritematika ada deret geometri nah kalau aritematika itu tidak ada perbandingan gitu ya tidak ada perbandingan tapi kalau dari deret geometri itu ada perbandingan tadi disebutkan rasionya jadi poin-poin intinya yang harus kita tahu Kak gitu ya kalau dari deret aritematika kita ada beda atau selisih kalau dari deret geometri itu ada rasionya perbandingannya oh berarti kita bisa tahu atau tadi tentang usia atau tentang umur gitu ya nah ini antara Marta dengan Nisa berapakah jumlah mereka apa jumlah dari usia mereka kemudian kalau jumlahnya sekian perkaliannya juga sekian berapakah usia tahun depannya gitu ya sebenarnya itu kan cuma mencari tahunnya saja tapi di sana kita diminta untuk menjebarkan oh ini apa sih klunya gitu ternyata di sana ada ada dua operasional gitu ya ada dua pengerjaan ada penjumlahan ada perkalian nah biasanya ada penjumlahan dengan perkalian kita akan lebih mudah melihat perkaliannya karena perkalian itu kita bisa jadi dengan cara faktor bilangan oh ini bisa dikerjakan dengan faktor bilangan nih gitu padahal sebenarnya kan bisa dengan aljabar tuh tapi kalau dengan aljabar kadang-kadang agak ribet kita harus menggantinya ada substitusi gitu ya belum lagi salah mengalihkan gitu tapi kalau dengan faktor bilangan kita cuma diminta kayak anak SD sebenarnya berapa kali berapa hasilnya sekian gitu nah itu faktor bilangan jadi triknya seperti itu Kak jadi jangan sampai wah susah nih gitu tapi hanya om mencari trik-trik khususnya dimana seperti itu Kak ya seperti itu ya Genki Hajar jadi memang kita harus paham dulu ya Kak Herman ya literasi membacanya harus perlu ditingkatkan lagi nih Genki Hajar apalagi di STEM ini soalnya itu ada sainsnya ada matematikanya juga dan itu campur gitu jadi Genki Hajar harus ditingkatkan lagi literasi membacanya supaya mudah untuk memahami soalnya baik Kak Herman sebelum kita lanjut ke soal selanjutnya soal ke tujuh ya Kak Herman ya betul ya baik sebelum kita lanjut ke soal nomor tujuh Kak Sifah punya satu video lagi nih ini dia Halo Genki Hajar bagaimana persiapan kalian menghadapi Ki Hajar STEM yuk kita asah kemampuan dan berlatih bersama memanfaatkan menu ayo berlatih di profil akun kamu berikut adalah cara mengakses ayo berlatih pertama silakan akses laman kihajar.kemdikbud.go.id Ki Hajar STEM juga dapat diakses melalui tva.kemdikbud.go.id suaraedukasi.kemdikbud.go.id belajar.kemdikbud.go.id kedua klik fitur Ki Hajar STEM ketiga klik menu login lalu masukkan email dan password yang telah kamu daftarkan sebelumnya setelah memasukkan email dan password kamu akan masuk ke halaman profil akun kamu di profil ini terdapat jadwal pelaksanaan ayo berlatih selanjutnya kamu pilih fitur ayo berlatih sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan fitur ayo berlatih ini hanya aktif sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan jika kamu terlewat ayo berlatih yang sebelumnya kamu tidak bisa mengikutinya lagi kamu akan mengerjakan soal sesuai dengan jenjang kamu saat menjawab jika kamu yakin kamu bisa klik tombol simpan dan lanjut namun jika kamu masih ragu-ragu dengan jawaban kamu maka kamu bisa klik tombol ragu-ragu dan lanjutkan kamu juga bisa kembali ke soal selanjutnya dengan mengklik tombol sebelumnya atau memilih nomor yang akan dikerjakan pada pilihan nomor di sisi kanan atas ayo gen kihajar manfaatkan menu ayo berlatih agar kamu semakin siap mengikuti kihajar stem nah itu dia tata cara mengikuti ayo berlatih nah sekarang sedang tersedia ayo berlatih paket 3 jadi setelah ini kalian langsung saja ke website-nya kihajar.kemdikbud.id untuk mengerjakan soal ayo berlatih paket 3 oke kita lanjutkan kak Herman siap oke kita lanjutkan kan kihajar silahkan kak Herman baik terima kasih kak sispa baik kita lanjut ya adek-adek kita lanjut ke soal berikutnya ini ada soal mengenai paket kedua dari soal nomor 5 gitu ya tentang kaneka ragaman hayati gitu ya kaneka ragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi ini baik itu tumbuhan hewan maupun mikro organisme kemudian baik itu di dalamnya ada genetika yang dikandungnya maupun ada tentang ekosistemnya gitu ya serta proses-proses ekologi yang dibangun di dalam lingkungan tersebut keragaman yang terjadi atau yang timbul karena setiap individu mempunyai susunan kode genetik yang berbeda sehingga munculkan variasi disebut keaneka ragaman tingkat apakah nah gitu ya artinya disini kita harus tahu tuh berbicara tentang apakah disini tentunya disini udah sangat jelas nih ada klunya keaneka ragaman hayati tapi disini yang dibicarakan adalah tentang individu ada variasi di individu di dalamnya kode genetik di dalamnya tentunya kita juga bisa langsung menebak gitu ya oh ada individu ada gen gitu ya berarti kita berbicara di awalnya dulu tentang keaneka ragaman hayati berarti KTA nya adalah tentang keaneka ragaman hayati nah keaneka ragaman hayati kita perlu tahu tuh ada berapa bagian gitu ya yang pertama ada keaneka ragaman tingkat gen apa itu keaneka ragaman tingkat gen variasi susunan gen pada suatu spesies atau jenis jadi keaneka ragaman tingkat gen itu adalah variasi susunan gen pada tingkat jenis atau pada tingkat individu gitu ya spesies itu gennya yang berbeda berikutnya ada keaneka ragaman tingkat individu kalau tadi gen naik ke individu gitu ya cuma kalau individu ini berbeda gitu ya berbeda walaupun masih satu jenis tapi berbeda ininya berbeda bentuknya gitu ya nah ini kenapa berbeda bentuknya karena sudah dipengaruhi oleh tempatnya atau habitatnya contohnya seperti apa pohon kelapa dibandingkan dengan pohon kurma itu sebenarnya kan hampir semirip setipe gitu ya tangkainya atau pohonnya menjulam ke atas tidak ada cabang hanya ada daun-daunnya kemudian berbuah tapi karena tempatnya berbeda buahnya jadi berbeda gitu ya itu adalah kenekaragaman tingkat individu atau tingkat spesies gitu ya dipengaruhi oleh habitatnya kalau kelapa habitatnya di mana mantai biasanya gitu ya kemudian di dekat-dekat air tapi kalau kurma di gurun gitu ya itu adalah perbedaan habitat kemudian ada kenekaragaman tingkat ekosistem itu kenekaragaman tingkat tinggi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya terutama faktor abiotik gitu ya jadi faktor itu kan ada faktor abiotik ada faktor biotik biotik itu adalah faktor yang hidup gitu ya faktor hidup atau benda hidup sedangkan faktor abiotik adalah benda tak hidup gitu nah sekarang yang dibicarakan adalah di soal tadi disini adalah yang diminta keragaman yang terjadi timbul karena setiap individu mempunyai susunan genetik nah itu berarti klunya individu mempunyai susunan genetik nah berarti kita bisa mengambilnya nah kenekaragaman tingkat gen ini juga sebenarnya bisa dijabarkan nanti ini sudah tentu jawabannya adalah ketengkat genetik itu berarti kenekaragaman tingkat gen kenapa bisa seperti itu karena kenekaragaman tingkat ini adalah disebabkan karena ada variasi gen tadi gitu ya variasi gen sehingga memunculkan spesies makhluk hidup gitu ya gen sendiri merupakan faktor pembawa sifat atau pembawa keturunan jadi dari misalkan dari orang tua nih dari ayah dari ibu gennya misalkan kulitnya gitu ya orang tuanya kulitnya coklat dengan coklat gitu ya ini secara gen gitu ya secara genetik coklat dengan coklat tidak mungkin nanti hasilnya jadi apa jadi putih gitu ya pasti coklat lagi secara genetik seperti itu kecuali ada ketentuan lain mungkin ya yang kun payakun gitu ya itu berarti itu ada di luar kendali itu tapi secara keilmuan secara teoritis kalau tadi coklat dengan coklat jadi coklat kembali atau keriting dengan keriting rambutnya ikal dengan ikal nanti keluarnya jadi ikal lagi kalau secara genetik seperti itu tapi kalau ikal dengan lurus itu bisa aja berbeda gitu ya siapa yang akan dapat lurusnya siapa yang akan dapat ikalnya nanti ke bawahnya akan ada perbedaan secara genetik seperti itu ya gitu jadi tadi jawabannya adalah kenekaragaman yang tersusun karena perbedaan kode gen itu berarti kenekaragaman tingkar gen oke paham sampai disini oke silahkan dicatat terlebih dahulu ya sebelum kita lanjut pada materi berikutnya kalau tadi tentang sains oke materi berikutnya adalah tentang apa nih oke ayo berlatih besi paket 2 nomor 6 nah disini ada wah ini ada rusumus kimia nih tentunya ini tentang kimia ya ada tentang kimia dari hasil tabel nah tabelnya ada disana gitu ya dari hasil tabel tersebut mana saja reaksi yang berlangsung spontan ayo reaksi yang berlangsung spontan berarti kita harus tahu nih ini reaksi apa saja kalau disitu ada Cu2 plus ditambah Al menghasilkan Cu tambah Al 3 plus ada perbedaan bilangan oksidasi kalau ada perbedaan bilangan oksidasi berarti itu reaksi tentang reaksi redox gitu ya reaksi reduksi oksidasi reduksi itu berkurangnya nilai bilangan oksidasi sedangkan oksidasi meningkatkan bilangan oksidasi atau bertambahnya bilangan oksidasi nah disini yang perlu diperhatikan karena kan semuanya redox nih nah tapi disini yang perlu diperhatikan adalah ini berbicara tentang sel volta disini kenapa dari sel volta itu tadi disampaikan sebelumnya juga sempat disampaikan elektroisis dengan sel volta atau sel galvani sel volta itu ada perlakuan kimia sehingga menjadi adanya arus listrik yang mengalir secara spontan gitu ya jadi ada reaksi kimia seperti tadi CU ditambahkan dengan AL menghasilkan CU2 plus ditambahkan dengan AL menghasilkan CU ditambah dengan AL3 plus itu adalah ketika direaksikan maka akan muncul listrik mengalir disana arus listrik misalkan seperti itu nah yang paling penting dari sel volta itu kita harus tahu dulu nih sel volta itu berarti adalah sel elektrokimia dimana energi kimia dari reaksi redox spontan diubah menjadi energi listrik nah gitu cuma permasalahannya manakah yang yang bisa terjadi secara spontan itu yang jadi pertanyaan ayo yang bisa terjadi secara spontan artinya kita harus melihat kolom yang lainnya kalau tadi kan reaksinya adalah reaksi redox oke semuanya adalah redox gitu ya tapi kalau yang terjadi secara spontan yang mana nah yang terjadi secara spontan itu disini kita harus tahu SL nya adalah E katode dikurangi dengan E anode atau energi pada sel katode dikurangi pada anodenya hasilnya harus bagaimana biar terjadi secara spontan biar terjadi secara spontan berarti hasilnya harus positif gitu ya nah dalam sel kota hasil positif maka reaksi dapat berlangsung secara spontan nah disini adalah E yang ada pada kolom tersebut adalah SL nya maksudnya hasil reaksi antara reduksi dengan oksidasi ini akan menghasilkan energi nah hasil energinya kalau ingin kita tahu manakah yang berlangsung secara spontan maka kita perlu tahu mana yang positif mana yang negatif nah tinggal kita lihat di dalam kolom sebelumnya yang positif itu yang mana saja ternyata yang positif itu adalah yang nomor 1 kemudian nomor 4 dan nomor 5 berarti jawaban dari pertanyaan ini adalah yang mana 1 4 dan 5 berarti ada pada poin ke ke C gitu oke bisa dipahami ya oke kalau bisa dipahami kita lanjut ya atau dicatat dulu nih biar nanti tidak lupa siap oke lanjut kita pada soal berikutnya ini ada soal nomor 7 dari paket 2 ini tentang bioteknologi Marta melakukan bioteknologi tumbuhan menggunakan teknik kultur jaringan agar meningkatkan produksi teh ingat berarti ada kultur jaringan nih kultur jaringan untuk meningkatkan produksi teh itu yang harus kita catat yang pertama kultur jaringan kemudian ia mengambil potongan kecil bagian ujung batang teh tersebut dan diletakkan dalam media kultur jaringan hal ini akan menyebabkan sel-sel penyusunnya dapat membelah karena dari kultur jaringan itu tadi diambil bagiannya kemudian disimpan dalam suatu proses tertentu kemudian nanti dilihat perkembangannya apakah hasilnya bagus atau tidak hasilnya sesuai yang diharapkan atau tidak gitu ya itu ada prosesnya nah sekarang sel-sel penyusunnya dapat membelah tumbuh berregenerasi menjadi individu tumbuhan teh setelah proses aklimatisasi jadi proses aklimatisasi itu adalah proses persiapan persiapan kemudian disimpan dalam kondisi tertentu hingga nanti dia akan menjadi membelah tumbuh dan bergenerasi hal ini dapat terjadi karena adanya prinsip dasar dari kultur jaringan apa itu prinsip dasarnya oke yang perlu yang ditanyakan ternyata adalah prinsip dasar dari kultur jaringan itu apa kita berarti harus tahu di sini ya ada titopotensi sel ada diferensiasi sel dia diferensiasi titopotensi dan diferensiasi kemudian ada diferensiasi dan totipotensi manakah yang memenuhi prinsip dari kultur jaringan tersebut ternyata kita harus tahu dari kultur jaringan adalah suatu metode untuk memisahkan atau mengisolasi dengan tujuannya nanti untuk memperbaiki atau untuk memperbanyak hasilnya atau produknya gitu ya sehingga nanti bisa bisa membuat menjadi lebih baik hasilnya nah prinsip dasarnya apa ternyata prinsip dasar dari kultur jaringan ini adalah dapat dilakukan dengan baik pada tumbuhan maupun hewan apa yang dijadikan sebagai prinsip dasarnya karena setiap sel tumbuhan dan hewan memiliki sifat titopotensi nah berarti yang menjadi prinsip dasarnya adalah titopotensi mohon maaf totipotensi sel gitu ya totipotensi sel itu apa kemampuan dari sel-sel nah gitu ya dari jaringan atau sel pada tumbuhan maupun hewan menjadi individu baru jadi kemampuan jaringan atau sel-sel dari tumbuhan dan hewan untuk menjadi individu baru yang identik dengan induknya kultur jaringan itu yang identik dengan induknya kemudian memiliki sifat metabolisme gitu ya tanpa adanya sifat titopotensi ini teknik kultur jaringan tidak dapat terjadi jadi pada prinsipnya adalah memiliki sifat bawaan yang sama dengan dengan induknya kalau totipotensi ini nah ketika nanti di apa namanya diregenerasikan atau dikembangkan sifatnya sama tapi nanti dengan metode kultur jaringan ini akan diharapkan hasilnya akan jadi lebih baik namun yang menjadi dasarnya adalah totipotensi selnya jadi selnya ketika dikembangkan itu memiliki sifat yang yang sama tentunya kalau sifatnya berbeda kan jadi jadi rugi gitu ya kita sifatnya sudah bagus ketika di kultur jaringan misalkan ada sebuah ada buah gitu ya katakan buah mangga buah mangga ini besar buahnya manis dalamnya gitu ya kemudian apa namanya warnanya menarik gitu tapi lama gitu ya tapi lama berbuahnya nah dengan prinsip kultur jaringan apa nih yang bisa kita lakukan agar nanti hasilnya tetap sama tapi berbuahnya cepat gitu ya apa yang bisa kita lakukan nah itu prinsip dasarnya adalah mengambil sifat yang baiknya yang sama gitu ya sifat yang samanya tapi kita akan coba lakukan atau coba memberikan perlakuan sehingga hasilnya berbuahnya juga cepat gitu itu salah satu prinsip dari kultur jaringan oke jadi jawabannya apa tadi adalah totipotensi paham ya baik silahkan dicatat kemudian kita siap-siap beralih pada soal berikutnya oke ini ada soal yang cukup menarik nih karburator ini berarti SMK banget nih karburator ya karburator bagi teknik mesin udah sangat paham sekali nih karburator adalah salah satu komponen yang memiliki atau dimiliki oleh kendaraan bermotor yang berfungsi tempat bercampur udara dengan bahan bakar misalnya bensin gitu ya setelah bensin dan udara menjadi bahan bakar gas maka segera dimasukkan ke dalam silinder kemudian bahan bakar gas tersebut dipadatkan dan dibakar dengan percikan api dari busi kendaraan gitu ya nah biasanya yang suka muguk-muguk gitu nih businya apakah businya kurang bagus atau bagaimana awalnya ada karburatornya gitu ya kemudian akibatnya ada pembakaran menyebabkan torak bergerak naik turun dan kemudian motor akan bekerja jadi dimulai dari karburator disini dulu ya di dalam karburator proses ini diawali dengan mengalirnya udara dari luar disebabkan oleh kevakuman silinder jadi udara masuk dari luar kemudian masuk ke silinder kemudian difilter dan masuk ke venturi dengan kecepatan aliran udara yang disesuaikan sehingga pembakaran dapat terjadi itu prinsip dari karburator jadi secara literasinya kita diberikan penjelasan tentang karburator ini tapi pernyataannya atau pertanyaannya adalah pernyataan yang benar berhubungan dengan teknologi yang diterapkan pada karburator motor agar pembakaran dapat terjadi ini berarti yang mana nih apa yang bisa kita lakukan apakah tabung venturi berfungsi agar tekan udara pada bagian ternyata disini berbicara tentang tabung venturi semua gitu ya tabung venturi itu semua nih nah kita harus tahu berarti tabung venturi itu apa nah berarti disini kita berbicara tentang tabung venturi berfungsi untuk membuat kecepatan udara yang masuk menjadi lebih tinggi menyebabkan tekanannya pada venturi itu jadi kecil jadi biar nanti kecepatannya tinggi tekanannya jadi kecil sehingga bensin akan menyembur melalui kapilari tub atau pipa kapilari gitu ya atau terkadang disebut dengan main nozzle jadi prinsipnya adalah venturi ini membuat kecepatan udara yang masuk jadi lebih tinggi jadi tadi di karburatornya kan udara masuk melalui dari luar masuk ke vakumnya gitu ya masuk bercampur dengan bensin ini membuat udara tersebut masuk jadi lebih tinggi menyebabkan tekanan pada venturi jadi kecil gitu sehingga nanti bisa bekerja dengan optimal nah dari ini berarti jawaban yang bisa kita pilih adalah yang bagian B tabung venturi ini berfungsi agar udara mengalir lebih cepat dan tekanan udara pada bagian fuel gitu atau bagian ini adalah menjadi lebih besar sehingga keduanya dapat bercampur kalau keduanya sudah bisa bercampur kemudian nanti businya juga bisa bekerja dengan optimal maka kendaraan bermotor nanti bisa bisa bekerja dengan optimal oke itulah soal-soal yang bisa kita bahas pada kesempatan sore hari ini ya jadi ada ini jadi ada 10 soal yang kita bahas pada kesempatan siang atau sore hari ini gitu ya nah ini sebelum Kak Herman menutup soal tadi atau ya ini perlu ada hal yang perlu disampaikan dalam Genki Hajar ini yang perlu kita tingkatkan adalah kejujuran kita gitu ya kejujuran dan prestasi ya perkuat kejujuran dan prestasi bagaimana caranya baca yang banar baca yang yang apa namanya yang yang rajin gitu ya biar nanti apa fokusnya jadi lebih lebih baik lagi kemudian ke pemahaman ilmunya bisa bertambah sehingga setelah itu kalau sudah jujurnya diperkuat kemudian prestasinya ditingkatkan dengan banyak membaca literasinya juga ditingkatkan gitu ya sehingga bisa menyelesaikan soal-soal Genki Hajar baik itu nanti tahapan basic atau tahapan berikutnya level-level berikutnya sampai tahapan yang terakhir nanti mudah-mudahan semuanya menjadi juara wah mantap kalau semuanya juara ya nah sehingga nanti Genki Hajar bisa menjadi generasi yang beradab dan membangun beradaban gitu ya artinya menjadi benar-benar dari STEM ini bukan hanya secara teori tapi secara prakteknya juga perlu dikembangkan nanti bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membanggakan Indonesia menghasilkan produk-produk yang bermanfaat dari Indonesia oke itu yang bisa disampaikan pada kesempatan sore hari atau pada kesempatan yang hari ini Pak Kasifah ya Kasifah sepakat banget sih dengan quotes ke Herman tadi tingkatkan kejujuran apa tadi Kak Herman perkuat kejujuran dan tingkatkan prestasi Pak betul perkuat kejujuran dan tingkatkan prestasi benar ya kejujuran adalah hal yang utama baik Kak Herman terima kasih bang terima kasih banyak atas waktu Kak Herman sudah menyempatkan untuk membahas soal-soal Ki Hajar STEM 2021 nah penitia Ki Hajar tidak cuma memberikan contoh soal tetapi juga membuat program acara khusus untuk membahas soal-soal STEM baik terima kasih sekali lagi Kak Herman dan sampai jumpa di lain kesempatan baik terima kasih Kak Siswa ya Gen Ki Hajar sampai di sini dulu kebersamaan kita pada sore ini terima kasih sudah bergabung dan menyimak program ini pembahasan soal-soal STEM ayo berlatih semoga Gen Ki Hajar bisa menjawab dengan baik dan benar nantinya ya semoga semoga aja Kak Siswa doakan Gen Ki Hajar mendapatkan hasil yang terbaik juga sekali lagi Kak Siswa ingatkan kepada Gen Ki Hajar semuanya yang belum mendaftar ayo segera daftarkan diri kalian melalui kihajar.camdikbud.go.id atau melalui layanan pusdatin lainnya bisa melalui tve.camdikbud.go.id suaraedukasi.camdikbud.go.id dan belajar.camdikbud.go.id dan juga jangan lupa untuk mengikuti ayo berlatih supaya kalian tahu bentuk soal STEM itu kayak gimana baik tetap semangat dan selalu jaga kesehatan Kasiswa pamit bersama kru yang bertugas Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!